Hey yo what's up guys welcome to AUV22 pada kesempatan kali ini saya akan mereview kursi pijat di mall yang kursi pijatnya itu otomatis guys jadi kita save sendiri nggak usah pakai ada yang jagain kita masukin uangnya itu otomatis nanti kita bisa pijat langsung guys dan nggak usah lama-lama lagi kita udah di lokasinya guys namanya itu relax and cool seperti ini guys nah sebelum kita mulai kita baca dulu untuk peraturannya seperti ini guys jadi mulai dari 10.000 kita bisa pijat nah pijatnya itu bagian ini ini untuk langkah-langkahnya nah kemudian untuk penampakan dari kursi pijatnya sendiri kayak gini guys oke let's try aja kita pakai uang 10.000 ini untuk pijat selama 10 menit let's go oke guys kita coba masukkan untuk uangnya kedalam sini bisa nggak sih kalau nggak bisa masuk sih ini gimana nih untuk orang yang bisa a few moments later jadi tadi kursi pijat yang dibawa saya coba masukin uangnya itu nggak bisa masuk-masuk guys jadinya kita coba naik ke lantai yang lebih atas untuk coba relax and go satunya dan ini kita coba ya dan ini kita coba apakah bisa oke susah sih nah jadi bisa jadi jadi bisa jadi harus pijat aja dan kita lihat akan seperti apa ini guys 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 ternyata kursinya udah seperti ini oh pendapatannya seperti ini guys untuk waktunya pun ini selama 10 menit cuy nah ini ada timernya cuy ya kita enjoy aja kita nikmati cuy hai 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 jadi guys bagi lo yang ingin tursi pijat ini ini harganya 10.000 guys dimulai dari 10.000 kalau 10.000 itu 10 menit kemudian 20.000 itu 20 menit 50.000 50 menit dan yang terakhir itu ada yang 100.000 itu selama 100 menit guys untuk reviewnya ada ini guys jadi ini dulu lihat ini ada filternya ini jadi pinggang lo lah bakal dibijatkan guys ini dari kepala hukum sampai kaki juga tapi yang kaki nggak seberapa kerasa ya cuman dia itu kayak di amas-amas aja dia ke preview penampilan penampilan temen enak banget sih bagi lu remaja jumpu yang ingin pijet-pijet ya bisalah cobain kursi pijet di mall ini ini juga deket sama wahana mainan anak jadi misalkan lu kalau mau nungguin anak lo main di wahana bermain lu bisa sambil pijet dulu lihat guys itu bantalnya tadi remus-remus kepala gue cuy untuk rasanya rasanya itu cukup enak sih tapi ada yang minus itu ini enggak ada pijet tangannya jadi cuman kepala bumbung kaki dan kakinya itu enggak terlalu terasa guys jadi mungkin kalau saran dari saya bagi yang punya misalnya bisnis kursi pijet ini tangannya ini ditambahin juga cinta ini karena tangannya juga kebel-kebel jadi jadi kamu bisa ya tambahin wajib tapi so far gue kasih rating 7 dari 10 jadi dari yang menarik dari kursi pijet ini misalkan kalau lu itu enggak bayar maksudnya enggak masukin uang ke dalam mesin kemudian lu duduk di kursi pijet ini itu nanti alarmnya itu akan berbunyi guys nanti nanti gue praktekin aja soalnya kalau cuman gari bicara gini enggak biar-bunyi geter-geter guys jadi misalkan kalau lu pengen duduk-duduk aja disini karena sih emang kursinya itu enak banget guys kalau dibuat duduk guys nah tapi kalau lu duduk doang enggak bayar itu nanti alarmnya akan bunyi jadi lu harus pilih hai 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 bener ya gue mau nikmatin sepijet dulu videonya gue skip this itu jangan lupa di subscribe like and share dan comment misalkan kalau lu ingin gue explore kemana lagi bisalah coba komen nanti gue akan explore dan sesi vlog kali ini gue cuman review-review aja santai-santai sambil duduk a few moments later dan oke guys ini kursi pijatnya udah selesai jadi ini kalau selama 30 detik kita enggak berdiri dari sini nanti alarmnya bakal bunyi kita tungguin aja untuk percobaannya nah bedanya kalau kita enggak enggak dibasukin ruang untuk kursinya nih dia lebih tetap alarmnya udah bunyi juga harus untuk suasana disekitarnya seperti ini sih dan oke guys mungkin sampai disini dulu untuk vlog saya kali ini ini tentang review kursi pijat overall untuk kualitasnya bagus sih kemudian yang perlu diperbaiki lagi ya mungkin untuk tambahan pijat area tangan ya biar untuk kualitas kenyamanan pelanggan itu lebih prima juga dan seperti biasanya jangan lupa di like subscribe dan share ke teman-teman kalian yang suka jalan-jalan dan eksplorasi sampai jumpa di videonya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya